Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Pada tahun 1938, para ilmuwan membawa ikan Australian lungfish dari Australia ke San Francisco, Amerika Serikat dan disimpan di California Academy of Science. Pakar biologi senior, Alan Jan, mengatakan umur Australian lungfish saat tiba di museum adalah sekitar 5 atau 6 tahun. Bukan bayi, tapi juga tidak muda. Sekitar maja menuju dewasa kali ya. Ikan ini disimpan di tank yang cukup besar dan tanpa tankmate alias hidup menjomblo selama hampir 90 tahun. Waduh, kasian juga ya. Pasti si ikan raksasa ini kadang-kadang ngerasa kesepian dan butuh teman hidup. Tapi ya mau gimana lagi, bisa bahaya juga kalau disatuin sama ikan lain. Australian lungfish ini punya nama latin yaitu Neocratidus forsteri. Juga dikenal sebagai lungfish Queensland. Ikan ini merupakan ikan enemik Australia. Satu-satunya anggota famili Neocerotadondetae yang masih hidup. Konon katanya ada catatan fosil dari kelompok ikan ini yang berasal dari 380 juta tahun yang lalu. Sekitar waktu ketika kelas petrebrata yang lebih tinggi mulai berevolusi. Fosil lungfish yang ditemukan di utara, New South Wales, menunjukkan bahwa Neocerotadidus hampir tidak berubah selama lebih dari 100 juta tahun. Menjadikannya fosil hidup dan salah satu genera vertebrata tertua yang masih hidup di planet ini. Mengenal Methuselah, Australian lungfish tertua. Australian lungfish, salah satu makhluk primitif yang tinggal di museum San Francisco ini diberi nama Methuselah. Seperti nama orang yang tua di kitab Injil. Diberi nama demikian karena ikan ini dipercaya sebagai ikan tertua yang hidup di akwarium. Hal tersebut serupa dengan Methuselah yang ada di kitab Injil yaitu orang tertua yang umurnya disebut pencapai 969 tahun. Disinyalir, ikan ini memiliki tubuh sepanjang 120 cm dan seberat 18 kg. Uniknya lagi, spesies primitif ini memiliki paru-paru dan insang yang diakini merupakan penghubung evolusi antara ikan dan amphibie. Malah para ilmuwan percaya bahwa ikan ini perpaduan antara ikan dan amphibie. Dilansir dari Atlas Obscura, makanannya bermacam-macam tergantung moodnya. Di musim dingin, ia suka sekali dengan udang. Di musim panas, ia lebih suka ikan kepala batu atau mungkin yang lain. Dan menurut Jan, si ahli biologi sekaligus penanggung jawab dan perawat Methuselah ini, ia mengatakan terkadang juga memberikan buah-buahan sebagai variasi makanannya. Buah-buahan seperti blackberry dan anggur. Namun Jan mengungkapkan bahwa Methuselah lebih memilih memakan buah zaitun daripada yang lainnya. Wah-wah-wah, sultan juga ya ikan ini suka buah-buahan yang terbilang mahal. Pengurus Methuselah di musim meyakini ikan tersebut betina. Walaupun sebenarnya sulit menentuin jenis kelamin spesies itu tanpa melakukan pengamilan sampel darah yang berisiko. Namun katanya, musim tersebut akan mengirimkan sampel kecil siripnya kepada sejumlah peneliti di Australia yang akan berusaha memastikan jenis kelamin dan umurnya. Perkiraan jenis kelamin betina itu datang dari seorang ahli biologi senior Dei Akademi dan pemeliharaan ikan, Alan Jan. Mengatakan Methuselah suka digosok di punggung dan perutnya dan memiliki keperibadian yang mellow. Itulah sebabnya Methuselah diperkirakan ikan betina. Tapi emang bener sih, biasanya yang manja-manja dan mellow itu kan cewek ya. Nah, kalau ikannya selalu salah, pasti jantan alias cowok. Karena kan cowok selalu salah nih. Tidak asing dengan keterarannya. Pada tahun 1947, Methuselah pertama kali disaksikan di San Francisco Chronicle. Ikan dengan warna sisi hijau seperti daun, arti cok ini tak ayal membuat orang takjub. Karena dengan umurnya yang sangat tua, ikan raksasa ini masih saja terlihat cantik dan menawan alias awet muda. Menurut fakta yang beredar dan telah dikonfirmasi oleh Alan Jan, ikan Methuselah dapat berumur panjang karena faktor genetik. Menurutnya jenis ikan ini memang berumur panjang dan umurnya memang ikan primitif seperti itu. Tapi sayangnya, berita menyedihkan datang. Methuselah ini terancam punah dan menurut pakar biologi di Museum Science California Academy of Science, mengatakan jika Methuselah mati, maka tidak akan ada penggantinya lagi. Tapi tenang, saat ini Methuselah masih sangat sehat. Bahkan dilansir dari website POA, pada tanggal 24 Januari 2022, masih ada pengunjung yang melihat Methuselah di Museum California Academy of Science. Seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya, kalau Methuselah mati, maka tidak ada penggantinya. Karena memang kalau Australian Langqvist terakhir yang ada di dunia ini adalah Methuselah. Tidak ada lagi Australian Langqvist yang diketahui keberadaannya. Nah, tapi sebelum Methuselah, ternyata ada Australian Langqvist lain dari Chicago Shed Aquarium, yang dinamakan Grandad, dan meninggal pada tahun 2017, saat usianya 84 tahun. Dan karena Grandad ini sudah mati lebih dulu, jadi saat tinggal, ya Methuselah seorang. Dan ya kita doakan saja, semoga Methuselah ini sehat-sehat dan umurnya panjang, biar ikan primitif purba langka ini tidak punah. Nah, tentang Australian Langqvist. Ikan Australian Langqvist memang langka, tapi kalau jenis Langqvist lain sih masih bisa ditemukan di beberapa perairan di dunia. Nah, berbicara tentang Australian Langqvist, ikan ini menjadi salah satu ikan air tawar yang unik. Bentuknya sangat historik dan membuat siapapun akan terpukau padanya. Australian Langqvist ini menjadi salah satu dari enam jenis Langqvist yang ada di dunia. Saat masih kecil, Australian Langqvist lebih mirip kayak kecebong. Namun perubahannya akan sangat terasa kalau dia sudah mulai beranjak dewasa. Ikan ini mirip kecebong saat kecil terlama pada bagian ekornya dan keempat siripnya. Kempat sirip kakinya ini berfungsi kurang lebih seperti duyung. Dan ia gunakan seperti ketika berada di dalam air. Di sekujur tubuhnya pun terdapat sisik-sisik dengan warna gelap. Warna tubuhnya ini ada yang hijau zaitun dan coklat busam. Berbicara mengenai ukuran tubuh, ia dapat tubuh mencapai panjang 170 cm. Dan umumnya hanya sekitar 90 cm saja. Meski begitu, itu tetaplah ukuran yang besar. Contohnya saja seperti metusela yang sudah dijelasin sebelumnya. Australian Langqvist bisa saja ditemukan di sekitar wilayah Australia. Khususnya sungai Meri dan Burnet di Queensland Tenggara. Bila diperhatikan penyebaran wilayahnya ini tergolong cukup eksklusif. Apalagi mengingat ikan ini sangat langka. Kalaupun spesiesnya masih ada, pasti susah juga buat nyari keberadaannya. Makanan dan Habitat Australian Langqvist Kalau dilihat dari bentuk tubuhnya sih, sebenarnya Australian Langqvist ini tergolong omnivora. Tapi lebih condong ke pemakan daging-dagingan. Nah, sebagai salah satu ikan predator, Australian Langqvist gemar sekali memakan ikan kecil, kerang, hingga amphibie. Ikan ini sebagai ikan tipe bawah alias bottom cleaner, senang menyusuri area bawah akwarium untuk mencari makanan. Ya, Australian Langqvist biasanya hidup di sebuah kolam, rawah-rawah, dan perairan tenang yang berarus lambat. Habitatnya tersebut biasanya digelilingi banyak vegetasi alias tanaman air. Selain tanaman air, Australian Langqvist juga sangat menyukai perairan yang terdapat pasir, kerikil, dan batu-batuan. Walaupun menurut ahli biologi, ikan ini evolusi antara ikan dan amphibie, tetap saja Australian Langqvist ternyata tidak bisa bertahan pada habitat yang sepenuhnya kering. Ia hanya bisa bertahan beberapa hari di luar air. Itu pun selama tubuhnya masih lembab. Ikan kecebong raksasa ini pada dasarnya adalah spesies yang sifatnya menetap, di mana ia menghabiskan hidupnya dalam area terbatas. Dengan kata lain, wilayah jelajahnya tidak luas dan cenderung lebih suka di situ-situ saja. Saat disimpan di akwarium ikan, dengan dayung besar ini sebaiknya disimpan sendirian saja. Seperti yang dilakukan pada Methuselah di Museum California Academy of Science. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Australian Langqvist tidak bisa diprediksi dan bisa sewaktu-waktu menggigit tankmate-nya. Berarti emang benar ya, ikan tertua dan sekaligus raksasa ini mungkin lebih senang menjomblo seumur hidupnya dibanding harus punya doi dalam satu tank. Kesimpulan Nah, itulah sekilas tentang Australian Langqvist dan tentang Methuselah, ikan purba tertua yang berumur 90 tahun. Gimana? Seru kan ngebahas ikan purba yang satu ini? Kira-kira ada lagi nggak ya ikan purba tua yang kamu tahu selain Australian Langqvist ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Kuatik selanjutnya. Ya... Sub indo by broth3rmax